Wuhuuu Nanti lho ngobrol Kalo main bolanya gimana? Gue bilang, nendangnya... Maksudnya yang boleh pake tongkat ga? Gak boleh, harus pake kaki. Kalo pake ini handball, jadi didekatakan susah! Akan tangannya kan di bawah, eninya ya? Tetep kena handball berarti? Ya kalo kena bola kena ini handball? Handball! Sebentar... Kalian kalo itu tadi berarti pake kaki palsu? Engga. Engga kalo ke... Aturannya kan kaki palsu dilepas. Jadi engklen gitu? Jadi pake tongkat. Sekarang suatu namanya pake Ranjit. Jadi tongkat ini kan, tongkat mah menggantikan kan. Tapi nggak boleh bola kena tongkat. Iya makanya. Terus kumaha, nah jauhnya kumaha kamu teh. Gimana? Coba kita lihat oper-operannya, oper-operan. Coba oper-operan. Jadi tongkat kan jadi tumbuhan. Jadi tumbuhan tongkat. Oh gitu. Coba dioper. Lihat. Eh terbisa orang mah. Pokoknya jagoannya. Oh bener bisa. Oh nggak boleh kena itu ya. Tapi takut kena itu, takut jatuh ih. Jepan tuh. Bisa orang mah terbisa. Nah ini yang bener dong. Ini nih. Oh. Jagling, jagling, jagling. Oh wih. Wee, wee, wee. Bagus ya. Oh jagling, wees, wees, wees. Wee, jagling. Wee, wee, halus. Wah. Susah lagi loh kaki kiri loh ini loh. Wee, susah itu kaki kiri coy. Gak gampang itu. Jadi kaki sama tangan tuh main ya. Hebat, tembak-tembak mereka keren. Wah. Wih gue takjub banget ya sumpah. Tangkep-pan, tangkep. Gak bisa. Gak bisa main bola nggak? Gak bisa. Jadi emang gak gampang ya. Waduh. Hebat dan juga prestasinya timnas. Amputasi ini juara 2 di Piala Asia. Oke, sebetulnya mungkin saya kurang gaul ya, anggap saya masyarakat umum juga belum banyak yang tau mengenai sepak bola amputasi. 7 lawan 7 kalau mereka ya, 7 lawan 7 lapangannya lebih kecil sedikit. Oke, jadi semua pemainnya itu, maaf kakinya 1. Ya kalau aturannya karena memang keeper nggak ada tangan sebelah terus pemain tuh kaki. Oh kalau keeper? Tangan. Tidak bisa ada 2 tangan? Kakinya ada? Kaki ada. Tapi tangan 1. Jadi mau buang less ultrais ataupun nggak aktif gitu, tapi masih ada itu bisa termasuk. Oke, tapi kenapa sebutnya amputasi apa? Kalau misalnya yang dari lahirnya sudah tidak ada kaki 1, boleh? Dibolehkan untuk para amputasian atau bawaan dari lahir juga. Iya ada yang kaki kiri, ada yang kaki kanan boleh aja bebas. Kamu kan dua-duanya kaki kiri yang ada. Kalau yang cuma kaki kanannya aja boleh juga sama, berarti kita makan gitu ya. Dulu ketika kalian masih, aku ngomong masih lengkap boleh nggak sih? Masih lengkap? Kaki kanan atau kaki kiri yang lebih berfungsi ketika main bola? Anan lah. Kebetulan kiri sih kalau aja. Oh kamu dia kiri? Iya, dia dominan kiri. Jadi sekarang kiri ya masih berfungsi maksimal. Masih bersyukur. Iya, iya, iya. Emang lo tuh udah menaklirkan gitu ya? Ya Allah. Gue speechless lo ngeliat seperti ini. Tapi dapet adi sama waktu itu dapet pemu. Waktu juara. Dari ketika lolos piala dunia sih nggak ada sih. Nggak ada reward. Kayak gimana pun nggak ada. Bro nggak dapet adi ya? Katanya Raffi tuh mau ngasih adi. Tadi bisik-bisik. Gue mau ngasih adi. Gak tanya sama mereka. Ya kan Fi? Iya nanti ya. Raffi tuh kalau ngeliat anak muda Indonesia. Ya aku runs FC lagi nomor terakhir lagi pusing nih. Kapar. Katanya Raffi tuh menghargai anak-anak bangsa yang berprestasi ya Fi. Nanti insya Allah kalau ada kayak ini lagi nanti run support ya. Insya Allah. Kapan nanti ada pertandingan yang paling dekat? Besok nih besok sore. Bangka ini besok orang lagi puasa. Mana ada pertandingan. Baik nggak? Baik. Itu ada trofeo di Malaysia tuh udah ada undangannya. Sama Bangladesh juga nomor. Nanti kalau menang cari aku ya. Nanti aku kasih. Nggak usah nanti. Ya kan nanti, kasih pertandingannya nanti. THR nih banyak nih mau lebaran. Tabar, tabar, tabar. Tapi emang kita juga sama-sama turut prihatin juga dengan kejadian ini kan. Sebak bola kita juga kemarin mendapatkan cobaan lagi selakan Juruan. Yang tadinya Piala Dunia ya U20 ya mau disenggarakan di Indonesia. Tapi... Tapi gagal ya. Itu udah pasti ya? Ya nggak bisa dinego-nego lagi gitu. Lagi nego. Kemarin Pak Eric Thohir sudah berjuang. Ketua Umum PSI sudah berjuang. Sudah meeting dengan Presiden Viva. Tapi memang hasilnya Viva juga punya regulasi sendiri. Ya... Jadi teman-teman anak-anak muda kita ini lagi sensitif mereka lagi yang sudah mempersiapkan untuk Piala Dunia. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut... Tadi sih. Buat teman-teman tetap semangat. Semangat ya. Tetap semangat. Jangan... Masih banyak lah. Buat kedepannya. Kalau ngelihat dari kacamata pemainnya sih... Lebih apa ya... Prihatin juga sih sama teman-teman. Karena memang ada kesempatan besar... Buat... Piala Dunia. Ia kan jadi tuan rumah. Karena bisa... Kemungkinan mereka tuh para pemain bisa... Dilirik gitu. Nah ini apa-apa nih? Ini kaki palsu muntunya mereka. Ya nggak tau nih siapa nih. Kok dikasih kolor? Hah? Agak tau udah nempel begitu? Boleh nggak? Maaf. Keberatan nggak kalau kita bisa melihat kalian pakai kaki palsu bisa? Boleh. Ini punya siapa? Ini punya siapa nih? Minyadit. Minyadit. Oh iya sepatunya tuh kan sama. Oh iya sama. Iya patunya ya. Ini kalau kaki palsu gini juga... Biayanya lumayan ya harganya. Pemintaan pasti ya. Iya. Ih jangan dibuka di sini mah lu harus... Enggak. Ini biasanya pulang. Pakai-pakai kita pengen lihat cara pakenya. Berarti ini dulu ya diukur dulu. Sesuaikan. Sesuaikan. Dulu. Ini kalau nggak ditungguin suka kabur ini. Lu jangan bercanda. Lucu aja nih orang. Eh. Eh. Udah. Udah nggak stress ya udah dibercandain. Iya bener-bener. Coba-coba. Coba dipegangin. Kok yang Adi lebih gede? Karena tinggi kan? Antin dia. Si Adi lebih tinggi. Lebih panjang. Itunya tuh. Si Adi lebih gede. Iya 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 iya. Kenapa sih Basri? Enggak mau lihat. Oh jadi gitu caranya. Oke. Sake dulu. Kalau Ajis kan pendek. Tapi kalau kelamaan pakenya lancat nggak? Enggak sih kalau udah biasa. Iya. Apa kok Ajis pendek. Iya. Jadinya? Misalnya dikit. Oh. Maaf. Kalau itu amputasinya dimana sih di atas lutut ya? Di atas lutut ya. Sama. Kok kalau gini nggak usah pakai tongkat? Tetep pakai tongkat? Enggak. Oh ini bisa jalan? Dan itu susah juga. Latihan juga katanya Fi. Berapa lama latihannya dulu? 6 bulan. 6 bulan? Kok Ajis sih? Semingguan lah. Gak bisa. Dipakai main bola juga nggak ini? Enggak. Gak bisa. Oh ini buat. Sehari-hari. Oh ini kalau kebenerin ya kakinya ya. Eh. Si Irfan. Betulin kakinya. Betulin. Betulin. A Irfan nggak begitu A Irfan. Oh begini. Itu tuh mau dimasukin. Bisa sendiri. Bisa dilatingin. Bisa. Bisa dikletingin. Bisa. Kejepit. Kejepit kan. Coba jalan. Coba jalan semua. Oh iya. Oh iya benar bisa. Aduh. Oh iya iya iya. Gue yang lindung. Eh gue yang lindung. Lebih nyamanan gimana? Pakai kaki apa pakai tongkat? Pakai kaki sih kalau aktivitas. Pakai kaki. Tapi kalau betul tadi ditanyakan sama bapak. Kalau main bola ini nggak kenapa? Karena aturannya kan? Aturannya. Tapi kalau misal iseng-iseng itu? Nggak bisa sih. Paling kalau mau nendang ngeplos. Ah. Kalau dia lari atau nendang kan pasti dia lepas. Oh iya. Kalau ini bisa. Nggak bisa gini. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan Adi. Jangan Adi. Adi. Adi ingin maju lagi. Coba jalan-jalan fashion show. Ini dia. Adi dan Adi. Wow. Gagah-gagah banget. Keren. Kali lagi. Cakep. Hebat. Hebat. Tuh. Udah keren. Ganteng. Berprestasi lagi. Kehilangan. Adi dan Ajis. Kehilangan kaki bukan berarti. Berhenti untuk melangkah. Ya kehilangan kaki bukan berarti kehilangan mimpi. Justru. Justru melangkah lebih jauh lagi. Dan menunjukkan pada dunia. Bahwa inilah anak Indonesia yang luar biasa. Hei udah punya pasar belum guys? Belum. Belum. Adi. Aya. Udah ada. Ada. Tombong banget gue aja. Kenapa? Orang udah punya pacar yang bagian baik. Kasian hargai dia belum punya. Iya biar orang mau beda-beda. Emang tipenya kayak gimana sih? Gak usah kesini disono aja kan sama aja. Kedengeran. Kedengeran. Suara dimulai tipis. Emang nyari tipe yang gimana. Nanti kita bahas tentang pacar-pacar mereka. Kita akan ungkap semuanya sesaat lagi. Jangan kemampuan ya. Hap-hap-hap. Hap-hap. 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 Aku ingin menjadi sepiti awam. Gak punya pacar. Gak punya pacar. Pernah punya pacar tapi Ajis? Pernah. Pernah gak nembak cewek terus ditolak gitu. Kau Ajis sih. Alahan cewek yang nembak. Cewek yang nembak. Oke. Gak punya pacar. Pernah punya pacar tapi Ajis? Pernah. Pernah gak nembak cewek terus ditolak gitu. Kau Ajis sih. Alahan cewek yang nembak. Cewek yang nembak. Gak cool. Si Ajis udah cewek nembak. Si Ajis udah cewek nembak. Si Ajis udah cewek nembak. Gak bagus. Ini gua ketawa sih. Enggak. Kesel juga liat si Ajis udah ganteng. Beneran cewek yang nembak. Iya beneran. Banyak. Gak bagus. Enggak banyak sih ada gitu. Terus ditolak sama kamu. Oh Ajis sih maunya nanti aja. Jadi satu buat selamanya gitu. Dido. Hei. Keren. Bagus. 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 Didoain satu orang itu juga. Didoain satu orang yang di samping kita itu bagus. Apalagi didoain sama banyak orang yang di samping kita. Itu teori Raffi Ahmad. Iya. Maksudnya kan sama temen-temen kita. Iya kan sama pegawai semua. Kalau Adit udah berapa lama pacaran sekarang? Udah setahunan lah. Setahun? Kapan putus? Hei. Hei. Kapan menikah lu? Kapan menikah? Kapan menikah? Tuh nanya. Ada rencana menikah? Ada rencana mah pasti ada. Ada ya. Mbak Asli kedepan lagi mau bikin apa lagi nih Mbak Asli? Kedepan. Film-film lagi. Ada yang ngerasa dia tuh host juga. Mbak Asli. Mbak Asli. Kedepan ada syuting. Tapi sekarang nih karena-karena kita banyak digital ya. Jadi bagus untuk kita nih para aktris dan aktor. Karena marketnya menjadi bukan cuma di Indonesia. Jadi mudah-mudahan. Lebih luas ya? Iya mudah-mudahan bisa main film di luar negeri. Amin. Amin. Semoga tercapai. Mimpi berikutnya apa? Ajis Adit. Mimpi berikutnya apa? Jis. Ingin bermain sepak bola pila dunia lagi. Sekali lagi karena masih ada impian yang memang belum tersampaikan dari saya. Kalau untuk bermimpi bermain pila dunia udah gitu. Tetapi untuk membawa Indonesia di posisi yang terbaik tuh belum. Ya mudah-mudahan kedepannya masih diberikan kesempatan. Untuk memberikan yang terbaik. Insyaallah ya. Sukses buat kalian semuanya. Mbak Asri. Ajis Adit juga ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga apa-apa. Ya rakyatnya ikutin quiz kita. Terus dari FVIP. Silahkan bisa kalian cek di Instagram. FVIP underscore trans7. Jangan lupa nonton kita terus. Tiap Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi. Hanya di FVIP for your budget. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.